Halo sahabat youtube di rumah, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin perkedel tapi bahannya dari talas. Nah, terutama kita kepas dulu ya dan rebus ya. Sebelum kita membuatnya, kita intro dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana. Oke, kalau sudah kalian kupas rebus, talasnya kita hancurkan ya dengan menggunakan garpu. Oke, seperti ini caranya ya. Kalau sudah talasnya kita haluskan, kita siapkan bubunya. Di sini aku tidak memakai telur, jadi aku mau bikin perkedel tanpa telur. Bumbunya sangat simpel, aku hanya mempunyai lada ku dan garam. Bisa kalian campurkan dengan irisan daun bawang dan bawang goreng. Kalau kalian tidak suka, tidak usah dicampur. Oke, sekarang kita masukkan ladanya dan garamnya secukupnya aja. Kalau garamnya kurang terasa, boleh kalian tambahkan lagi. Aduk sampai bumbu merata. Setelah itu, lalu kita bentuk sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau aku ingin bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian ingin berbentuk bulat, silakan. Setelah adonan dibentuk, lalu kita siapkan untuk perekatnya. Di sini aku hanya menggunakan tepung terigu secukupnya ya. Oke, kita aduk dan kita sambil panaskan minyaknya. Nah, di sini aku menggunakan api yang sedang ya. Apinya jangan terlalu besar, nanti takutnya cepat gosong. Minyaknya sudah mulai panas, kita langsung goreng aja. Usahakan di saat menggoreng, jangan dibolak-balik ya. Nanti takutnya perkedelnya hancur. Oke, kita tunggu sampai mengguninya. Baru kita balik perkedelnya. Nah, ini dia hasil pemeriksa di rumah. Selamat mencoba di rumah. Jangan takut gagal ya. Mantap. Jangan takut. Jangan takut. Terima kasih.